Halo teman-teman, kali ini kita berada di BSD City nih teman-teman Jadi saat ini saya tepat berada di jalan utama kedua teman-teman Kenapa saya bilang kedua? Karena jalan ini akan menjadi jalan utama BSD ke depannya teman-teman Jadi luas atau lebar dari jalan ini adalah 42 meter teman-teman Jadi besar sekali nih Jadi nanti jalan ini akan terkoneksi langsung dengan Gading Serpong teman-teman Jadi teman-teman pasti penasaran kan? Nah disini nanti akan banyak future development dari BSD City teman-teman Jadi saat ini saya akan bahas satu produk yang lagi hits di BSD City Apa itu? Ascara New teman-teman Jadi Ascara New ini berada di kawasannya Panyapak teman-teman Jadi kawasan Panyapak ini di depannya terdapat satu buah danau Atau danau alami seluas 3 hektare lebih teman-teman Jadi itu adalah satu fasilitasnya Oke Terus masuk ke gerbangnya Ini gerbangnya sudah rapi banget Dan di dalamnya ini terdapat satu kluster namanya Ascara Jadi Ascara New ini adalah satu produk existing dari Ascara Kluster Ascara Jadi mau lihat atau penasaran seperti apa bentuknya Kita langsung ke show unitnya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman sekarang saya sudah berada di kluster Ascara nih teman-teman Jadi ini adalah gate-nya ya Gate-nya ini dia one gate system teman-teman Jadi pengamanannya untuk masuk luar masuk ke kluster Ascara ini Hanya melalui satu pintu ini aja Oke Nah pas persis di depan gerbang ya Itu ada clubhouse nih teman-teman Jadi untuk BSD City ya Itu dia satu kawasan Jadi ini kawasannya adalah Vanya Park Dia ada satu clubhouse teman-teman Jadi itu clubhouse-nya sangat besar di sana Menghadap ke danau di seberangnya sana teman-teman Oke Kita ikutin terus ya Kita langsung ke show unitnya Oke bro lanjut Nah ini adalah fasilitas yang ada di klusternya teman-teman Jadi ini adalah ruang terbuka hijau teman-teman Jadi dimanfaatkan untuk taman Di sana ada kolam ikan juga Kita lanjut ke show unitnya Nah ini dia untuk show unitnya teman-teman Jadi ini show unit lebar 7 x 12 Tapi nanti yang kita dapat Yang kita pasarkan untuk Ascara New Itu lebar 7 x 11 teman-teman Terus ada perbedaan sedikit Di aksen kayu yang di atas jendela ini teman-teman Nanti ini aksennya bukan aksen kayu ya yang didapat Tapi batu alam teman-teman Tetap dengan karpot Karpotnya juga untuk keramiknya sudah dilengkapi dengan keramik ya Terus sama dapat untuk Apa namanya? Karpotnya juga dapat nih Kanopinya Ya kanopinya dapat Kita lanjut ya Lanjut ke dalam Isi pak Oke nah ini pintunya juga sudah dilengkapi Atau terbuat dari engineering wood teman-teman Jadi sudah bagus banget ya Lanjut Yeah Jadi kali ini Rumah yang akan kita review itu kosongan teman-teman Jadi untuk show unitnya Belum dilengkapi dengan furnisnya Oke Jadi ini adalah Ruang living roomnya teman-teman Jadi ini Kalau sekarang ini sekarang ada sofa ya Ini sofa untuk Kalau kita Agent atau kita marketing Terima tamu Jadi duduk disini Untuk santai-santai ketemu Nanti kalau misalnya untuk inspirasinya Biasanya teman-teman Disini ada sofa ya Ya kalau misalnya disini ada sofa Kita bisa duduk Nah ini disini Ini ada saklar untuk TV ini teman-teman Ya Ini di bawah ini ada saklar untuk antena dan internet Jadi ini Kita pasang backdrop ya Pasang TV disini Bagus banget teman-teman Oke Kita lanjut ke sini Nah Ini untuk ruangan ini Ini biasanya kita gunakan untuk kitchen nih teman-teman Jadi kitchennya nanti dapat disini Ya Nanti kitchennya seperti ini L Nah nanti Masak disini Ini bisa taruh meja makan disini teman-teman Ya Jadi bisa taruh meja makan disini Kita lanjut ya Oke Nah Oh iya Ini kan yang tadi seperti saya bilang Untuk rumah ini Untuk show unit ini Ini lebar 7 x 12 Teman-teman Nah nanti yang kita dapat itu X 11 ya Jadi 1 meter maju Lebih maju daripada ini teman-teman Nah nanti pintu ini Ya nanti ini dapatnya rata ya Nggak seperti ini Nanti dapatnya rata kita Oke Dan juga disana Nanti masih tetap ada ruang terbuka hijau Dengan void ke atas Dan tentunya dengan bukaan udara juga teman-teman Kita lanjut ke sini Nah Ini untuk Kamar mandi di lantai 1 teman-teman Nah ini kamar mandi di lantai 1 nya Sudah bagus banget Ya ini untuk Apa tangganya untuk lantainya Ini nggak ada stairs ya Nggak ada turunan ke bawah Jadi ini Kalau buat orang tua Itu sangat aman ya Orang tua Anak-anak Jadi Nggak bisa buat Nggak membuat mereka Untuk kepleset di sini nih teman-teman Ya Kita lanjut ke Kamar Kamar Nah ini dia Oke Nah ini dia kamar Yang pertama di lantai 1 Jadi kamar ini Sudah cukup besar Kalau saya lihat ini sekitar 2,5 x 3 meter teman-teman Ya ini dengan bukaan jendela juga Nanti dapat buka jendelanya juga Ini bisa dibuka Yang ini Mati ya Teman-teman Dengan frame aluminium Oke Nah ini bisa pakai Apa Ranjang single Dan juga Bisa taruh Pakaian di sana teman-teman Kita lanjut ke Lantai 2 ya Teman-teman Yuk ikut Ya sekarang Kita sudah berada Di lantai 2 Teman-teman Jadi Kita mau review yang mana dulu nih Kamar utama Atau kamar anak Kita ke Kamar mandi dulu aja Teman-teman Ini adalah kamar mandinya Teman-teman ya Ini kamar mandi Di lantai 2 Teman-teman Oke Setelah ke kamar mandi Baru kita ke kamar anak Oke Sini nuk Lanjut Nah ini dia Ini adalah kamar Pertama di lantai 2 Teman-teman Jadi Kamarnya Ya Oke ini untuk Satu ranjang single Ya Ini bisa buat Ada ruangan seperti ini Bisa buat Dibuat Apa Lemari Atau Meja belajar Bisa nih teman-teman Kalau saya sebenarnya Lihatnya dari awal Kayaknya meja belajar Enak banget Kita taruh di sini ya Jadi ini buat Kebutuhan Anak kalian untuk belajar Teman-teman Oke Tetap dengan Bukaan jendela Ya Bukan jendelanya Dengan aluminium Kaca seperti ini Nanti Ini kan ada void ya Teman-teman Di bawah Jadi voidnya Tinggi Ini kebuka nih Nanti semua teman-teman Tidak seperti rumah contoh ini ya Rumah contoh ini agak tertutup Nanti yang kita dapat itu Dia terbuka Jadi udaranya itu Sirkulasinya bagus banget Kita lanjut ke kamar yang Utama teman-teman Ya teman-teman Gimana Gede kan kamar utamanya Jadi ini kamar utamanya Besar banget ya teman-teman Dan juga di sini Ada kamar mandi Di dalamnya nih teman-teman Ya Jadi ada kamar mandi Di dalam Kalau biasanya sih ya Untuk kamar seperti ini Ini kita pasang divan Di sini ya Divan untuk Apa sorry Untuk peranjang Queen atau king size Di sana Terus di sini bisa Dipasang kayak walking closet ya teman-teman Ya Di sini atau di sini Ini bisa buat walking closet Oke Nah biasanya juga kadang Buat sekatan sedikit di sini Untuk apa Ini untuk backdrop TV Jadi kalau misalnya teman-teman Di sana ada Peranjang Bisa langsung nonton TV Yang menghadap ke sini Ya Dapat ya teman-teman Untuk bayangannya ya Nah ini dia Bukan jendelanya Nanti jendelanya juga Bukan-bukan kacanya Banyak nih Ya Jadi kaca-kacanya terbuka Besar banget Ini buat apa Buat sirkulasi udara juga Ya Selain sirkulasi udara Dia buat pencahayaan juga Jadi kalau misalnya Siang seperti ini Ini sebenarnya Nggak perlu nyalain lampu Juga udah terang banget ya Teman-teman Oke Gimana Menurut teman-teman Udah bagus kan Kalau misalnya teman-teman Jadi nanti Dapatnya seperti apa sih Dapatnya seperti ini Kosongannya gitu Tapi Ada karpot yang tadi Free karpot Dan juga Selama masa promo nih teman-teman nih Jadi Askaranium ini Ada discount Jadi untuk pembayaran tunai keras Discountnya sampai dengan 10,5% Teman-teman Itu cukup besar banget ya Dan juga Kalau untuk kalian nih Para milenial Yang baru kerja Setahun atau dua tahun gitu Mungkin mau coba Untuk cicil rumah Bisa banget ya Sekarangium nih Karena apa Karena dia ada subsidi DP Jadi DP 10% Disubsidi oleh Sinar Maslen 9% Jadi teman-teman Tinggal Siapkan Uang untuk 1% DP Dan tentunya Biaya-biaya KPR Jadi kalau misalnya Teman-teman bingung nih Berapa sih biaya KPRnya Saya harus berapa Siapkan uang berapa Teman-teman Telepon saya aja Kita lihat show unitnya Teman-teman suka Saya langsung hitungkan Sama teman-teman Jangan lupa hubungi Saya Surya Di 0811 8011 985 Nah nanti saya akan Cerita panjang nih Teman-teman Dari Kawasannya Dari lingkungannya Future development Seperti apa Saya sudah Mengamati ini Sejak lama Teman-teman Jadi Nanti saya kasih informasi Yang akurat Buat teman-teman Oke Sampai ketemu Di rumah contoh See you soon Teman-teman Terima kasih telah menonton